Saya tidak berasa melucu, karena keluarga saya itu emang begitu karakternya Kan kalau ngumpul, bercanda, itu jadi kagak ngelucu, emang gue pelawak, kagak deh borah Mama gak bisa ngomong halus, makanya banyak yang bilang, mama dede judas banget, galak banget Mau dipakai syukur, gak ya syukur, inilah karakter saya Tidak mungkin saya merubah lemah lembut, capek dong gue menjadi orang lain, biasa aja gitu Jadi untuk saya tidak ada perbedaan, semenjak awal inilah dunia saya Dede Rosida atau populer dengan nama Mama Dede, merupakan penceramah kondang di Indonesia Sepak terjangnya yang dibangun selama lebih dari 3 dekade, menempatkannya sebagai sosok berpengaruh dengan jumlah pengikut yang begitu banyak Maaf ya Deborah, Mama tidak berasa terkenal Biasa-biasa saja, kalau di murah nanya soal dakwah Mama itu kan kalau, apa, kita itu bagus ya, jadi mengena banget untuk di hati kita nih, ibu-ibu sekarang ini gitu loh Jadi kata-katanya juga masuk ke kita gitu, bahasanya ya masuk dah, enak banget Ini ya mbak, gimana ya, kalau Mama Dede itu langsung masuk gitu Yang lain juga bukan berarti gak masuk ya, cuman lebih gimana ya, lebih terasa di hati saya gitu Oh ternyata saya kemarin ini salah ya, ini salah gitu Jadi mudah-mudahan saya bisa istiqomah dan selalu ngikutin kajiannya Terus pokoknya secara istiqomah saya bisa ngikutin mbak dan bisa mempraktekan di masyarakat gitu Awal mula Mama Dede terjun ke dunia dakwah berangkat dari lingkungan keluarganya yang religius Sejak kecil, Mama Dede telah diarahkan untuk menjadi pendakwah bersama orang tuanya Begitu juga dengan saudara yang lain Jadi kita bergantian, jadi yang namanya kalau Deborah nanya dari mana kita mulai Jadi dari kecil itulah, karena kita lahir dari keluarga pendakwah Otomatis kami berenang, dididik oleh orang tua jadi pendakwah Maghrib pulang jam 9 malam Jadi tiap hari begitu kerjaan kita, nah ngajar ntar di rumah itu, di mesin bapak saya itu Habis maghrib, karena hanya dua kali yang kepesantren tadi Sisanya kita ngajar, bergantian, jadi seperti itu Jadi untuk kita tidak merasa bagaimana Karena semenjak dini, semenjak kecil, semenjak ingat, itu kerjaan kita Kedekatan dengan agama yang dipupuk sejak belia Kemudian membuatnya yakin bahwa hal itu adalah jalan hidupnya Seiring bertambahnya usia, Mama Dede kian aktif dalam dunia dakwah Dari yang semula hanya didatangi tak sampai 10 orang Pengajian yang ia bikin perlahan penuh kehadiran Saat itu jauh bagaimanapun, tidak ada motor, jalan kaki Seringkali senang kita putus Kalau berdakwah kemana-mana, dapat terambutan, dapat ubi, dapat singkong Itu pas kuliah berarti? Iya, pas kuliah Jadi itu semakin mendalami kita dalam bidang dakwah Memasuki 1980-an, Mama Dede memperoleh satu momentumnya Ia diminta mengisi acara ceramah di salah satu radio di Ciputat Berkat ajakan seniman Benyamin Sueb yang waktu itu turut mengelola jalannya radio Anak kasuhnya mengenalkan Mama Dede kepada Benyamin Mama itu Jumat jam 11 sampai jam 1 Karena jadwal lainnya udah penuh kan Mama kelilingan ngajar Jadi Mama ambil jam 11 sampai jam 1 Karena bapak-bapak itu Jumatan Bikinlah kita berunding di sana Namanya acara Agama dan Wanita 2 jam Tapi Alhamdulillah rating kita tinggi Bahkan kalau tidak salah antara 8-9 kali dengan adanya itu Ben radio juara pertama dari seluruh radio pada saat itu Berarti dari Ben radio ini baru Mama akhirnya berapa lama tuh di sana, Mama? Saya di Ben radio 28 tahun Betul Saya melihat yang namanya ada seorang ibu yang ceramah di TV Dandanya merah koning hijau Kudungannya berlapis-lapis Mama ini diborah orang kampung Yang oleh emak Mama tidak pernah diazarkan dandan Yang penting mandi ganti baju bersih Mama mana kapan pakai bedak dan seterusnya Jadi Mama tolak Artinya kalau saya muncul di TV harus pakai bedak Mama ngebayangin Mama gara-gara itu Tapi pada akhirnya Tawaran untuk tampil di layar kaca Ia terima Di layar kaca Mama Dede bertambang menjulang keterkenalannya Ia berhasil menjaring audiens dalam skala yang lebih luas Apa resep yang ia pakai? Sederhana saja Materi dakwah Mama Dede relevan dengan para pemirsa Kami berupaya menelisik mengenai tema-tema dakwah yang ia angkat Dan menemukan bahwa pembahasannya tak jauh-jauh dari satu perkara Keluarga Mama Dede menentang keras KDRT Mama Dede mengemukakan betapa keharumanisan rumah tangga Tak sekedar urusan tunduk pada suami Ia juga menegaskan keluarga adalah tentang saling memahami Hidup Banyak bermasalah dalam keluarga Itulah yang kita angkat Karena keluarga ini unit yang paling kecil dari masyarakat Kalau keluarganya sudah baik, masyarakat baik Keluarganya buruk, masyarakat buruk Konsistensi dakwah Mama Dede lantas diapresiasi dengan beragam penghargaan Namun, bagi Mama Dede Piala dan lampu sorot bukan hal yang ia kejar Untuk saya karir tidak penting Saya ambil contoh Dapat panasonic itu berapa kali Suruh bawa pulang sama produser itu Mama tidak butuh ini Yang Mama butuhkan kita berdakwah, diterima, diamalkan Makanya dari beberapa panasonic Mama cuma bawa satu itu Tinggalkan di sana Buat apa? Mama tidak butuh itu Karena Mama yakin Ditakdirkan oleh Allah, diberikan sedikit ilmu Mama menyampaikan, berdakwah Mereka mengamalkannya Itu tugas Mama Tidak ada sedikit pun keinginan Mama Termasuk panasonic tidak ada Bersyukur dengan imat Allah Mama minta sehat Alhamdulillah dengan usia 72 tetap sehat Mama Dede memperlihatkan bahwa ia hidup dan menghidupi Apa yang menjadi pilihan dalam garis hidup Yang terkadang berliku dan terjal Dan ia tak perlu lagi memberi pembuktian apa-apa Terima kasih telah menonton!